Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati dan dilimpahkan segala rezekinya ya guys dan jangan lupa bahagia selalu nah di kali ini guys aku tuh mau pergi ke pasar di samandoroku tuh disuruh masak ikan ikan putih itu guys yang gak ada durinya dan ini aku masih perjalanan ke pasar ini di sekitar perumahan ya guys ini kalau disini tuh perumahannya tuh seperti ini guys nah di seputar sana ada pepohonan taman-taman kayak gitu nah ini lanjut ke pasarnya disini tuh gak ada bis liwat ya guys yang di sebelah sini adanya di bawah sana jadi aku tuh turun ke sana baru ada bis liwat tadi aku sudah beresin rumah sekarang tinggal pergi ke pasar dan belanja lanjut guys untuk ke pasarnya sampai ketemu nanti yo disini iniơm kita job ini ternyat gini dan aku pulang dari pasar liwat garasi dari belakang rumah biar enak geledekannya agak sini persiapan masak hari ini masih sangat sangat reward sekali ya dapurnya dan di kali ini aku masak ini aja dulu ini aku punya fish file, aku belinya di kaipo ini aku pakai dua bungkus yang isi dua karena aku harus dibagi dengan dua rumah, yang satu buat endoro sepuh dan yang satu buat endoro muda yang di atas sana ya guys ini bahan-bahannya cukup simple aja, ini pakai bawang bombay pakai cabai yang ini juga bisa pakai paprika juga bisa karena endoro aku tuh suka yang ini karena ada sedikit-sedikit pedas kayak gitu, bawang bombay dan aku pakai bumbunya yang kayak gini yang simple kalau ngeracek sendiri itu selalunya terlalu kecut endoro aku kurang begitu suka dan yang paling penting tepungnya pakai tepung terigu ditambahin tepung kanji sedikit kayak gitu ya guys biar teksturnya itu sedikit renyah tapi dalamnya itu empuk dan lanjut disini bumbu biasa ya guys yang dibuat bumbuin ikan violetnya ini ada garam sedikit gula penyedap rasa dan merica bubuk dan jangan lupa ditaruh sedikit minyak ya guys lupa tadi minyaknya gak aku keluarin ya guys mohon maaf dan ini semua bahan-bahannya udah siap dan aku siap-siap untuk dicuci kemudian diolah kayak gitu guys nah oke guys ini bahanku ikan udah aku potong-potong seperti ini nah kayak gini ya guys ini dibelah jadi dua kemudian dipotong-potong sebesar ini suka-suka kalian mau motongnya seperti apa ini kemudian ini ada bawang bombay dan cabai ini aku pakai cabai yang merah yang ada rasa sedikit-sedikit pedas kayak gitu kalau majikan gak suka pedas bisa pakai paprika ya guys suka-suka ini bisa ditambah nanas karena disini daruku gak suka nanas jadi aku gak tambahin nanas kayak gitu guys nah disini aku mau mulai bumbuin ini ikannya ini ikan tadi udah dicuci bersih kemudian airnya itu dielap pakai pisu ya guys kalau kurang masih ada basah-basah gitu kayak gini pakai pisu kayak gini dielap-elap kemudian dibumbuin ini garam sesuai selera dikira-kira aja ini aku ada empat ya ini ikannya guys garam aku taruhin sedikit gula kayak gini kenapa biar ada rasa gurih kayak gitu ya guys kemudian jangan lupa ini white pepper atau merica bubur sesuai selera kemudian penyedap rasa sedikit sepucuk sindo aja ya guys dikira-kira segini jangan lupa minyak ini kenapa kalau bumbuin ikan atau daging itu aku taruhin minyak biar rasanya itu gak amis kayak gitu guys kemudian diaduk-aduk sampai rata nah nanti kalau udah tercampur rata kalian suka-suka kalau ada waktu gak usah langsung ditaruh tepung juga gak apa dibumbuin dulu tapi kalau gak ada waktu langsung diaduk sama tepung bumbunya udah teraduk rata dan sekarang aku diamkan dulu kurang lebih 10 menit kemudian aku taruhin tepung ya guys nah sekarang guys setelah kurang lebih 10 menit aku taruhin tepung tepung terigu ini aku pas beli masih segini ya guys ini pakai tepung terigu bogasari yang gampang biasanya aku pakai tepung terigunya yang punya korea sama kok guys rasanya juga sama menaruhnya juga agak banyak guys sekarang tepung tapioca ini tepung canji biar renyah kayak gitu loh crispy kalau bahasa modernnya bahasa kunonya renyah kayak gini kemudian diaduk-aduk tumis lingau sudah matang dengan sempurna ini numisnya gak usah ditaruh air ya guys cuma ditumis tumis saja biar rasanya itu lebih sedap nah sekarang aku lanjut untuk ngoreng ikannya ya guys ini sudah matang dan bikin memplek-mplekan bagian dapi nah oke guys ini minyaknya sudah mendidih nah ini sudah kelihatan mendidih ya guys sekarang dimasukin ikan ini ikannya dimasukin satu persatu digoreng sampai kekuningan ya guys tuh kurang lebih 10 menit itu tepungnya gak rontok guys sudah seperti ini kemudian dibalik-balik ya ikannya sudah mulai matang dan ini siap untuk aku angkat dulu ini aku tiriskan kucing ini guys wajan ini tadi kan bekas goreng ikannya langsung aja aku masukin bawang bombay dan cabai ini dimasukin bareng ya guys kayak gini kemudian ditumis-tumis itu sudah ada rasanya nanti kalau ditambahin bumbu terlalu banyak rasanya kurang seget tambahin sauce for sweet ini ya guys ya tapi bumbu saja ini kemudian ditumis-tumis oke nah setelah kayak gini guys ikan yang tadi digoreng itu dimasukin ini guys dimasukin aja wow kemudian ditumis-tumis ini ngumisnya gak usah lama ya guys kayak gini udah matang oke guys ini masakanku udah siap semua ini dan aku mau kemas-kemas untuk kasihkan dorosepoh dan doromuda yang disini ada tumis akar teratai atau lingau yang di piring kecil ini buat dorosepoh yang di piring besar ini buat doromuda yang di atas sana ya guys disini ada fish violet nah ini yang sini juga buat dorosepoh ini buat doromuda dan disini ada cipa eh bukan cipa ya guys ini daging babi giling ya ini digoreng seperti ini yang tadi aku pukul pukul-pukul tadi ya guys nah ini semua disini ada cipa ini sisa tadi siang nah ini semua udah beres masakanku dan sekarang aku mau kemas-kemas untuk aku bawa ke rumah doromuda di atas sana dan aku kasihkan dorosepoh ya guys ini tuh masakanku itu seperti ini guys tiap hari ini udah nyampe rumah doromuda ya guys dapurnya kalau disini tuh agak kecil jadi aku masaknya itu di rumah dorosepoh disini ada kaca guys biar bisa dan bisa nah oke guys ini aku udah sampai rumahnya doromuda ya dan ini aku beres-beres dulu makanannya dan mangkok-mangkoknya ini dibawa pulang lagi ke bawah kayak gini guys tiap hari itu naik temurung aku taruh di dapur aja ya guys oke guys aku akhiri sekian dulu video aku kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe komen dan share nya terima kasih untuk semuanya terima kasih untuk segala dukungannya dan terima kasih segala-galanya jangan lupa bahagia selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah guys selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!